Tidak ada yang ke kampus Mungkin mulai 1 Maret Dengan kondisi Omikronnya tidak Tidak banyak yang menular Setahu saya juga di kampus Bino Ada yang terkena juga Oleh karena itu dihimbau Sampai tanggal 26 ini Tidak ada yang ke kampus Baik mahasiswa maupun dosen Ya mungkin lewat itu Di situasi lagi Kalau kondisinya oke Ya mungkin kita hybrid Oke waktunya sudah menunjukkan Jam 1 lewat 20 menit Kita rekam ya Udah saya rekod tak? Oh anda yang rekod? Sorry sorry Baik Selamat siang para mahasiswa Kelas LA 72 PDE Product Design Engineering BAS Mungkin bahasa Indonesia BASE ya BAS itu kan anda tahu ya BINUS ASUS School of Engineering Baik hari ini kita akan lanjutkan Dengan Tentang bilang kompleks Dan fungsi kompleks Jadi sebentar lagi kita masuk dengan Mencari akar akar Tersamaan kompleks Ini PPT yang Yang akan kita pakai PowerPoint Yang minggu lalu ada yang mau ditanya Halo tentang Operasi dari Operasi ajabar dari bank kompleks Sifat-sifatnya Dari bank kompleks Kemudian terakhir Teorema Demopre Ada yang mau ditanya Halo para mahasiswa Mohon ditanggapi Sementara ini belum nih Pak Wigadia Ya baik Terima kasih Yang dari mahasiswi Ada yang mau ditanya Jika tidak ada Saya akan lanjutkan dengan Akar 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 Fungsi komplek Atau pesamaan komplek Kesamaan Bilangan kompleks Mungkin bilangan atau fungsi Bilangan kompleks Jadi misalnya ada Z Langka N Kita harus ubah dalam bentuk Bilangan kompleks Dalam kesamaan Dalam koordinat polar Dalam koordinat polar Yaitu R Kita jadi bentuk R Kali Post theta Tambah isin theta Gitu Diubah dalam bentuk ini Dimana Nanti Z Di pangkat N Berarti Z Z nya berapa Z nya sama dengan R Kali Cos theta Ditambah I kali sin theta Kurung semuanya Berpangkat Seper N Betul gak Ya kan Kalau ini pangkat 5 Ini Seper 5 Ini kita namakan ZK ZK itu Mulai dari K nya dari 0 Dengan K Dimulai dengan 0 0 1 2 3 Dan seterusnya Tergantung Pangkatnya Kalau pangkatnya Sampai N Sampai N Jadi kalau pangkatnya 3 Ya sepertiga Z pangkat 3 Gitu ya Kemudian Sehingga ZK nya ini Sama dengan apa ZK nya ini Sama dengan R pangkat sepert N Ya Kali Cosinus Nah ini Kita ubah Dalam bentuk Sudut Majemuknya Plural Ini kan tunggal Nah sudut majemuknya Itu adalah Z sendiri Ditambah K Dikali 2P Ya K Dikali 2P Ya Teta tambah K kali 2P Ini yang Sudut majemuknya Ditambah dengan Ya ini Tetanya diganti ini ya Teta ditambah K kali 2P I Kali Sin Sama sudutnya ini Teta Ditambah K Kali 2P Turung Pangkat Seper N Ya Jelas Jelas nanya Sini Halo 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 Jelas Pak Ya Sudut Ini sudut majemuknya Ya kan Tergantung berapa putarannya DKK nya itu kan Kemudian ZK nya ini Menjadi apa Ya ZK nya Ini adalah akar ya R Pangkat Seper 5 Kan Akar 5 Jadi Pangkat sepre N Berarti akar N Ya akar N Akar N dari R Ya berarti ya Turun dikurung Kosinus dari Ingat Teori maneuver Pangkatnya ini Seper N Dikali ke sudutnya Ya Pangkatnya Pangkatnya Yaitu seper N Dikali sudutnya Teta Ditambah Ini boleh dikali K kali 2P 2KP 2KP Ya Sudutnya jadi ini Ditambah Isin Sudutnya sama ya Ini sama gak Sudutnya Pangkatnya Dikali dengan sudutnya Seper N Kali teta Ya Ditambah 2KP Asalnya dari K kali 2P Ya 2KP Oke Ya Untuk K Ini Knya Gantung Berapa J pangkatnya Kalau J pangkat 3 Knya dari Berarti Knya dari 0 1 2 Dalam pangkat 3 kan 0 1 2 Ada 3 nih Jadi Kayaknya pangkat N Ya Titik-titik Sampai N Gitu ya Sampai N Ya Kalau pangkat 3 Sampai 2 Berarti ini N-1 Berarti ya Ya sampai N-1 Ini bukan N Tapi N-1 Karena mulai dari 0 Ya Kalau mulai dari 1 1 2 3 Ini kan Kalau ini pangkat 3 Ini berarti sampai N-1 Yang nilai kalau 3 ini 0 1 2 2 ini kan 3 kurang 1 Ya Teori ini jelas Nanti Halo Ya Kalau Tidak ada pertanyaan Kita lanjutkan Contohnya Kita masuk contoh Tentukan 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 Akar-akar Akar-akar Persamaan Ya ini persamaan Dari belangan komplek Yaitu Z pangkat 4 Sama dengan 1 Bagaimana kita Menyelesaikan ini Kalau ini jpangkat 4 Berarti ada 4 4 akar Ya Z 0 Z 1 Z 2 Z 3 Ya Nah Terusnya bagaimana Kita salin Soalnya Z 4 Sama dengan 1 Nah Z pangkat 4 Sama dengan 1 itu Kalau kita Jadikan dalam Belang komplek Apa itu Kita tahu Belang komplek kan Z sama dengan R Kali Sorry R kali Cos theta Ditambah Isin theta Kalau Z nya ini Z nya itu Yang ini ya Z nya itu adalah 1 1 itu Sama dengan apa Berarti R nya juga 1 Kali cos Berapa Cos berapa Sama dengan 1 Halo Ini kan Jawabannya harus 1 ya Cos berapa Sama dengan 1 Cos 0 kan Ditambah Isin 0 Kenapa Karena cos 0 1 nilainya Sedang si 0 0 Ini hilang kan I kali I kali 0 0 kan hilang Tinggal ini 1 kali 1 1 Cocok gak Halo Paham maksudnya Halo Di respon Ini enggak Maksudnya 1 itu yang ini Jadi Z ya Jadi rumus Apa Belang komplek dalam Koordinat polar Atau kutub Polar Z adalah Sama dengan R kali dan kurung Cos theta Tambah Isin theta Z nya 1 Berarti R nya juga 1 Tinggal disini Cos berapa Sama dengan 1 Cos 0 kan Ya Cos 0 Ditambah Isin Ini I ini Maksudnya Mengandung Belangan Apa Imaginer Ini menjadi komplek I nya Nah ada Sini I nya Tidak ada I nya Berarti sini harus 0 Ya sin 0 kan Suntutnya sama nih Cos 0 Isin 0 Dimana cos 0 1 Isin 0 Sin 0 adalah 0 0 kali I 0 0 tambah 1 1 kali 1 1 Cocok kan Halo Ya Jadi ini dibuat Menjadi bentuk Ya Seperti ini ya Menjadikan bentuk R Kali Cos Teta Ditambah I kali Sin Teta Ya jadi bentuknya harus seperti ini Nah Berarti J 4 sama dengan R nya 1 Terus Cos Cos berapa Sama dengan 1 Berarti cos 0 ya Ini nilai yang 1 Ditambah Isin Sudutnya sama Kalau ini cos 0 Ini sin 0 Nama sudutnya sama Kalau ini cos P Ini sin P Dimana disini Sin 0 0 I kali 0 0 0 tambah 1 1 1 kali 1 1 Sampai sini dulu Sampai sini dulu Jelas gak Cara pemecahannya Halo Jelas Pak Baik Terima kasih Responnya Nah Nah ini Nah ini jadikan sudut Menjemuk tadi Sudut itu adalah Pak Harus jadi bentuk Teta Ditambah K K Kali 2P Radian 2P Ini yang 360 derajat Satu putaran Itu adalah 2P Radian Atau 360 derajat Kita kejaran dalam radian Dalam radian Jadi KA ini berapa kali Kelilingnya Putarannya Satu putaran kan Lingkaran 2P Radian Atau 360 derajat Jadi dalam radian 2P Radian KA ini berapa kali Putar Nah ini kita jadikan J pangkat 4 Sama dengan Satu dikali Ini jadi kurung Kurung siku aja ya Kita jadi kurung siku Kosinus Nah Nol Ditambah K Kali 2P K Kali 2P Radian K Kali 2P Radian Ditambah I sin Ini juga sudutnya sama Tetanya nol Tambah K Kali 2P Radian Kurung Tutup Ya Nah sehingga J pangkat 4 ini menjadi apa nih Ya 1 ini boleh hilang ya Karena 1 ini Kalau 2 biar tetap Karena nanti dia Kurung pangkat 4 nanti ya Jadi ini 1 gak usah ditulis lagi Ini hilang aja Tinggal ini Tinggal apa nih Kosinus Nol juga hilang Tinggal apa nih K kali 2P apa 2KP Enak K kali 2P 2KP Tambah Isin Ini K kali 2P 2KP Nah J pangkat 4 sekian Maka J pangkat J saja berapa Jk nanti ya Jk berapa Yaitu Kosinus 2KP Ditambah Isin 2KP Kurung Karena ini pangkat 4 Ini pangkat berapa Sini 1 per 4 Itu gak 1 per N tadi Halo Sampai sini jelas Atau belum Jelas Pak Jelas ya Karena ini pangkat 4 Kalau ditanya J saja berapa Pangkat 1 per 4 Tapi ini Jk ya Kita namakan Jk Mengapa Dimana K mulai dari 0 Nah Kalau kita mulai dari 0 K sama dengan 0 Maka J0 berapa J0 adalah Kosinus Oh jangan dulu Jangan Karena ini belum Kita gunakan Teorema Demofero Yang kali Pangkatnya dikalikan ke Sudutnya Sini gak Jadi ini kita gunakan Teorema Demofero Teorema Demofero Yaitu Jk Sama dengan Masuk ke dalam ya Pangkatnya ini Dikalikan pada Sudut-sudutnya Jadi ini menjadi Kosinus 1 per 4 Kali 2 Kapi Ditambah Isin Sudutnya Apa N nya 1 per 4 Kali 2 Kapi 2 kapi Ini sebagai Teta Tapi sudut yang Bukan tetan Sebagai sudut Majemuknya Nah ini kita kalikan Berapa nih Atau mau kasih kurawal Kurung kurawal Ini boleh Sudutnya Ini boleh Sehingga 1 per 4 Kali 2 Berapa Setengah ya 1 per 4 Kali 2 2 per 4 Setengah Kapi Ya Jelas sampai sini Ini berlaku Teorema Apa Ini berlaku Dari sini ke sini Ini berlaku Teorema Apa Kalau Teorema De Moifre Moifre Ya Teorema De Moifre Nah ini Kita kalikan Ini menjadi Setengah Kapi Ini setengah Kapi Sehingga Kita dapat ZK nya Sama Dengan ZK nya Sama Dengan Tadi berapa Kosinus Setengah Setengah Kapi Ditambah Isin Setengah Kapi Ya Benar ya Kosinus 4 kali 2 kan Setengah Setengah Kapi Tambah Isin Setengah Kapi Sudutnya Sama Nah baru Mulai K sama Dengan 0 Maka Z 0 Berapa Kos Setengah K nya Ganti 0 Kali P Ya enak Setengah Kali 0 Kali P Ditambah Isin Setengah K nya 0 K nya Ganti 0 Sehingga Terjadi Z 0 Berapa Kosinus Setengah Kali 0 Kali P Kan 0 Kos 0 Tambah Isin 0 Ya enak Ini menjadi 0 Kan setengah Kali 0 Kali P Setengah Kali 0 Kali P Itu kan 0 Nah Anda tahu Bahwa Kos 0 Adalah 1 I Kali Sin 0 Adalah 0 Ini 1 Ini 0 Sehingga Kita dapatlah Z 0 nya Sama dengan Ini 0 Hilang ya Tinggal 1 Z 0 nya Berarti 1 Belum selesai Ini belum Karena ini tadi Pangkat 3 Eh sorry Ini pangkat 4 Berarti ada 4 akarnya Ada 4 buah akarnya Ini baru 1 Nah kita lanjutkan lagi K sama dengan 1 Maka Z 1 Berapa Masukkan dalam rumus ini Dalam rumus ini Kita masukkan sini Z 1 adalah Kosinus Boleh gini Setengah kali K nya 1 Kali P Ditambah Isin Setengah kali K nya 1 Kali P K nya yang kita ganti 1 Sehingga Z 1 Sama dengan Berapa Z 1 Z 1 Sama dengan Kosinus Ini setengah kali Satu Setengah kali P Setengah P Atau P per 2 ya Sama Tambah I Sin Setengah P Nah anda tahu Kosinus Berapa nih Kalau jadi P itu Itu 180 derajat Itu 180 derajat Setengah kali 180 derajat Berapa 90 derajat Ditambah I sin Ya P P per 2 atau setengah P Itu adalah 180 derajat Bagi 2 Berarti sin 90 derajat Nah ini nilainya adalah Kos 0 Eh kos 90 0 Sin 90 adalah 1 Sehingga kita dapatlah Z 1 nya Adalah Kos 0 0 Ditambah I Kali 1 Sehingga Z 1 nya berapa 0 Tambah I Kali 1 I kan Hasilnya I Berupa Bilangan Imaginer Sini Jelas Halo Jelas Jelas ya Ini jalan umum ya Jalan umum Dan jalan khusus Nanti ada ya Ada yang ada Ada yang tidak Ini pertama K nya 0 Beru pertama Yang kedua K nya 1 Berikutnya Next K nya adalah 2 Nah kalau K nya 2 Kita masukkan lagi disini Z 2 Adalah Kosinus Setengah kali K nya kita ganti dengan 2 Kali P Ditambah I sin Setengah kali K nya ganti 2 Kali P Nah setengah kali 2 Satu kan Tinggal Z 2 Sama dengan apa Kosinus Ini coret Ini coret juga Setengah kali 2 Satu tinggal Kos P Ditambah I sin P Sehingga Kita dapat Z 2 Berapa Kos P Adalah Kos P Berapa Halo Halo Kos P Berapa Min 1 Sim P 0 Ini berarti Ini berarti hilang I x 0 Hilang Tinggal Min 1 Min 1 Baru 3 Ini kan dari Z Pangan 4 Berarti ada 1 lagi K nya 3 Makanya Terakhir K nya sama dengan N min 1 N nya 4 4 keras 1 3 Jadi next K Sampai sini dulu Ada yang mau ditanya dulu Mesti ada 1 K lagi K sama dengan 3 Harus ada 4 K Mulai dari 0 Ya Lanjutkan lagi K sama dengan 3 Ini makanya 3 ini datangnya N min 1 N nya 4 4 kurang 1 3 Ini terakhir Sehingga Z 3 Adalah Kosinus Apa tadi rumusnya Kosinus Setengah kapi Tambah isin Setengah kapi K nya ganti 3 Di kosinus Dari Setengah K nya 3 Kali pi Ditambah Isin Setengah K nya 3 Kali pi Sehingga Z 3 Sama dengan Kosinus 3 Per 2 pi Ya 3 per 2 pi Tambah Isin 3 per 2 pi Nah pi itu kan 180 derajat Jadi berapa itu 3 per 2 Kali 180 Berapa 3 per 2 Kali 180 derajat 90 Berapa 270 derajat Ya enak 270 derajat Ditambah Isin Sama 270 derajat Maka Z 3 Adalah Apa Kos 210 berapa Kos 120 Adalah 0 Ya Dari grafiknya Dari grafiknya Anda lihat Mesti kan enak Grafiknya Ya Kalau enak Pakai Koran ke 3 Atau koran ke 4 Bisa enak Koran ke 4 Berarti ini adalah 3 per 90 derajat Min 90 Ya enak 3 per 90 Koran 90 Kan 20 Atau koran ke 3 Kosinus 100 120 derajat Tambah 90 Ada 2 cara Jadi disini Hasilnya ini 0 Tambah I Kali Sin 210 Berapa Halo Sin 210 Adalah Min 1 Sehingga Z 3 Adalah Min I Kalau anda bikin Grafiknya Apa Kos itu Ini 92 Ini 0 Ini Pi per 2 Atas 90 derajat Ini pi Ini 1,5 pi Atau pi per Apa 2 pi per 3 Ya 3 pi per 2 Ini 2 pi Nah ini Nilainya 1 Ini bawah Min 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 1 Nah Kos itu Seperti Apa Eh Kos itu Seperti Kelopak bunga Ini Pi itu Kos Pi kan Min 1 Min 1 Ini yang tadi Kos 210 Adalah Oh Saya salah Oh Sin betul Ini kos Kalau ini Sin tadi Maka Kos 210 Ini 0 Anda lihat Di grafiknya Ini Melengkung Turun Eh Sorry Turun Turun Ini Ya Naik Nah Ini kos Ini min 1 Anda lihat Ini 0 Kos 210 Itu kan 3 pi per 2 3 pi per 2 Asalnya 0 Kalau sinnya itu Justru Min 1 Dapat Ya Grafik sini kan Begini Turun ke bawah Di bawah Dia Ya Oke sampai Sini Ada pertanyaan Grafiknya Tidak Ini untuk Tau aja Jadi jawabannya Apa sih Ini Kalau anda Lihat tadi Kesimpulannya Z 0 Z 1 Z 2 Z 3 Z 3 nya Min i Z 2 nya Berapa tadi Z 2 nya Min 1 Ya Min 1 Z Z 1 nya i Z 0 nya 1 ya Z 0 nya 1 Terus ini i Ya itu ya 1 i Min 1 Min i Inilah Solusinya Nilai apa Dari persamaan Belang komplek tadi Kita dapat menentukan Akar-akarnya Paham Bersini Kalau Sebetulnya ini istimewa Coba kita lihat Jadi Z pangka 4 Ya Ini istimewa nih Z pangka 4 Sama dengan 1 Kita pindahkan Z pangka 4 Kurang 1 Sama dengan 0 Ini cara SMP ya Mempaturkan Dipaturkan nih Ini artinya kan Ini artinya apa nih Z pangkat 2 Di pangkat 2 kan Z pangkat 4 itu kan Z pangkat 2 Pangkat 2 Kurang 1 pangkat 2 Kita paturkan nih Apa nih Z kuadrat Z kuadrat Tambah 1 Dikali Z kuadrat Min 1 Ya enak Kan A kuadrat Kurang B Kurang apa A tambah B Kali A kurang B Ini gak bisa Ini maksudnya Gak bisa diuraikan Tetapi bisa dihitung Akarnya Jadi Z kuadrat Plus 1 Ini bisa diuraikan Apa Ini selisih 2 kuadrat Z kuadrat Kurang 1 kuadrat Berarti 1 tambah 1 ku Kurang Nah ini Ini sama dengan 0 Z kuadrat Plus 1 Sama dengan 0 Z plus 1 Sama dengan 0 Z kurang 1 Sama dengan 0 Z kuadrat Sama dengan Min 1 Berapa Z 1 2 Biasanya gitu kan Atau disini Kita mau sesuaikan Namanya dari 0 Boleh Z 0 1 Ya Z 0 1 Berapa Ya Biasanya kan kita Mulai dari 1 Sini Tapi Kalau mau sama Z 0 1 Berapa Plus minus Akar min 1 Z 0 1 Berarti Plus minus I Ya kan Akar min 1 Kan I Ya Akar min 1 Adalah I Sehingga Z 0 nya Plus I Z 1 nya Min I Ya ini Jawabannya ini Yang ini Z 0 1 Berikutnya Z 2 adalah Pindahkan nih Plus 1 jadi Min 1 Ini adalah Z 3 adalah Plus 1 Jadi jawabannya 4 ya kan Sama gak Cuma Urutannya beda Cuma tadi Coba Sini Z 0 1 Z 1 nya I Plus I Z 2 nya Min 1 Z 3 nya Min I Lalu sini Z 0 nya I Z 1 nya Min I Z 2 nya Min 1 Z 3 Akar-akar Sama gak Halo Halo Kok diam aja Dia respon dong Yang mana jawabannya Cuma urutannya yang beda-beda Ya kan Ini tadi jawabannya kan 1 I Plus 1 Plus I Min 1 Min I 1 nya ada plus Ada min I nya ada plus Ada min Betul gak nih Disini I nya ada plus Plus I Min I Min 1 Plus 1 Ini yang Tanpa Tanpa Menggunakan Pesamaan komplek tadi Ini kita Pakai cara SMP Betul gak Halo Ini bisa Bisa kita uraikan Bagaimana Kalau saya tulisnya Gini Kalau saya tulisnya Soalnya Soal lagi ya Soalnya Adalah Z pangka 4 Adalah Min 1 Nah Ini gak bisa Mengapa Karena Kalau Anda Pindahkan Ke kanan Ya Kalau ini Dipindahkan Ke kanan Ke Ke kiri Sorry Ke kiri Z pangka 4 Tambah 1 Sama dengan 0 Bisa diurahkan gak nih Ini bisa Bisa dipatorkan gak Bisa dipatorkan Maksudnya bisa diurahkan Dipatorkan Ternyata Tidak bisa Betul gak Ini gak bisa diurahkan Ya Gak bisa diurahkan Jadi kalau gini Nah Suti tadi gak Itu yang dibuat Jalan umumnya Z pangka 4 Adalah Pakai rumus apa tadi R kali Kosinus Teta Tambah Isin teta Itu gunanya Yang tidak bisa Difaktorkan Diurahkan Maka kita gunakan Jalan umum Ini jalan umumnya Ini Nah jadi Z pangka 4 Adalah Nah R Engat R tidak mungkin Negatif R selalu Positif Jadi mana ada Penang negatif Jadi ini Satu Ini satu Terus Terus Anda lihat Ini gak mengandung I Berarti yang Ini Kos Kos berapa Sama dengan Min 1 Masih gak Kos berapa Sama dengan Min 1 Halo Kos berapa Sama dengan Min 1 Tadi disini Saya Disini Kos berapa Sama dengan Min 1 Nampak nih Ini kan Min 1 nih Kos berapa Sama dengan Min 1 Kos Halo 180 Iya Tapi kita Dalam radian Jadi min Adalah P Kos P Kos P Berarti Sini adalah Kos P Yang nilainya Min 1 Nah ini Tetap Sudutnya Sama Kalau ini P Ini P juga Ikuti aja Tapi I Kan gak ada Sini Analis Disini Tidak mengandung I Maka kita Ambil yang Real Yang realnya Kos Theta Sinteta adalah Kopisien dari Imaginer Hati-hati ya Sehingga Tadi dulu Real Nama Imaginer Jadi Kalau Min 1 Plus 1 Masuk Real Ini realnya Sedang Sinteta Ini adalah Kopisien dari Imaginer Ini yang Mengandung I Kalau Sini Min I Ini yang Tampil I Kali Min 1 Paham Maksudnya Sini Ini nilainya Sinteta adalah 0 Ini hilang Itu Maksudnya Tapi disini Kita nanti Sore ya Oke Sehingga Z pangkat 4 Adalah Nah Satunya Ya Kalau 1 Boleh hilang Tapi kalau ini 2 Tidak boleh hilang ya Kita menulis dulu Boleh 1 Kali Nah ini Diuraikan jadi apa Kosinus Nah Seperti tadi Sudutnya Pi Sudutnya ini Sudutnya Pi Ditambah K Kali 2 Pi Mau pakai kurung kerawal Boleh sini Ditambah Isin Jadi sudut Pluralnya Jamak Majemuk ya Sudutnya Pi Ditambah K Kali 2 Pi Sampai sini Ada pertanyaan Halo Nah ini Tidak bisa Kita uraikan Tadi kan Z pangkat 4 Tambah 1 Sama dengan 0 Tidak bisa dipaktorkan Sehingga ya Terpaksa jalan umum Ini Paket ini Ini bisa Pasti Nah Setelah ini Sehingga Z pangkat 4 Sama dengan apa 1 boleh diabaikan Tinggal Kosinus Pi Ditambah K Kali 2 Pi 2 K Pi Kita kalikan Tambah Isin Pi Tambah K Kali 2 Pi 2 K Sudutnya selalu sama ya Baik kos maupun Sin Nah ini D pangkat 4 Berapa Z K Z Maksudnya Berapa Z Semuanya ini Term kurung Siku ya Pi Tambah 2 K Sudut Kosinus dari Pi Tambah 2 K Pi Tambah Isin Pi Ditambah 2 Kapi Kurung Pangkat Nah Ini pangkat 4 Ini pangkat berapa 1 per 4 Halo Jelas sampai sini Halo Pak saya mau nanya Ya silahkan Itu Tadi aku Lupa Itu R nya dapat dari mana ya Pak Kita lihat sini Ini Min 1 Ini sama enggak 1 kali min 1 Itu Saya bikin Lupa di sini Min 1 ini kan sama dengan 1 Dikali min 1 enggak Karena R itu R itu Tidak boleh Ya R itu Tidak boleh Negatif Itu enggak R itu dalam Modulus Ya Jari jari Enggak pernah negatif Pernah enggak jari jari Sepeda Dikatakan Min setengah meter Ada enggak Enggak ada kan Atau Min 50 cm Enggak ada Ya Jadi selalu positif Jadi min 1 itu adalah 1 kali min 1 Satunya adalah R nya Min 1 itu ini Kos theta nya Kos theta nya Min 1 Theta nya berarti Pi Ya Kos theta nya Kos theta Adalah min 1 Berarti theta Adalah Pi Ya enggak Theta nya adalah Pi Jelas sampai sini Jadi kita cari Saktornya R nya Ya Pak Ya R itu Misalnya Saya contohnya Abis Saya selesai dulu ya Nanti saya contohkan Cara pemecahan Ya Oke Lihat pangkatnya juga Sebenarnya Ya Kalau 1 kan bebas Sampai sini jelasnya Halo Halo Oke Oke Kita gunakan Teorema de Mafer Apa rumus Teorema de Mafer N nya Dikalikan pada Sudutnya Betul enggak Kan Kos theta Tambah i sin theta Pangka n apa Kos n theta Tambah i sin n theta Itu Teorema de Mafer Minggu yang lalu Yang terakhir Ada kan Halo Masih ingat Teorema de Mafer Kos theta Tambah i sin theta Teorema de Mafer Teorema de Mafer Dikalikan pada Sudut-sudutnya Itu Kos n theta Ditambah I sin n theta Kita ada Buktiin enggak Kos theta Tambah i sin theta Pangkat 2 Adalah Kos 2 theta Tambah i sin 2 theta Kos theta Tambah i sin theta Pangkat 3 Adalah Kosinus 3 theta Tambah i sin 3 theta Kita buktikan Minggu yang lalu kan Masingan enggak Halo Do you remember Last week Minggu yang lalu Ya Nah itu yang dipakai disini Jadi n nya pecahan Ya 1 per 4 Disini Sudutnya adalah Pi tambah 2 kapi Jadi berarti ini menjadi Kosinus dari Sudutnya 1 per 4 N nya 1 per 4 Kali sudutnya Pi tambah 2 kapi Tambah i sin 1 per 4 Pi Ditambah 2 kapi Gitu ya Kan N theta N theta N nya 1 per 4 Thetanya ini Ini juga I sin N theta Kan tadi ya Nah ini kita kalikan Asalnya apa Ini kalikan 1 per 4 Pi Ditambah Zk adalah Kosinus dari 1 per 4 Pi Ditambah Apa 1 per 4 Kali 2 kapi Ditambah i sin 1 per 4 Kali pi Tambah 1 per 4 Kali 2 kapi Nah 1 per 4 Kali 2 kapi Berapa Setengah Setengah kapi Jadi Zk nya Sama dengan apa Zk nya Sama dengan Kosinus dari Nah Kita kalikan nih 1 per 4 Pi Tambah 4 kali 2 Setengah Setengah kapi 1 per 4 Pi Tambah Setengah Kapi Betul ya 1 per 4 kali 2 Kan setengah Kali kapi Nah ini Tambah Isin Dan ini Sama Sudutnya sama 1 per 4 Pi Tambah Setengah Kapi Nah dari sini Barulah kita Mulai dari K nya 0 Kalau K nya 0 Maka Z 0 berapa Berapa Z 0 ya Halo Kosinus 1 per 4 Pi Ditambah Setengah Kali K nya 0 Kali pi Gitu ya Ditambah Isin 1 per 4 Pi Tambah Setengah Kali K nya 0 Kali pi Sehingga Z 0 Sama dengan Apa Kosinus Ini kali 0 Ilang ya Kali 0 Ilang Tinggal Kosinus 1 per 4 Pi Ditambah Isin 1 per 4 Pi Nah Anda tahu 1 per 4 Pi adalah Sudut istimewa Nggak Apa itu Pi itu kan 140 derajat Kali 1 per 4 Berarti Pi per 4 1 per 10 Bagi 4 Berapa Halo 45 Betul 45 derajat Tambah Isin Sudutnya Sama nih 45 Derajat Sehingga Z 0 nya adalah Kosinus 45 Masin 45 Sama Setengah Akar 2 Ini kali Setengah Akar 2 Kemudian Kita keluarkan Setengah akar 2 nya Boleh ya Setengah akar 2 nya Dikeluarkan Tinggal apa Ini keluarkan Setengah akar 2 Tinggal 1 Ini keluarkan Setengah akar 2 Tinggal i Jadi ini adalah Z 0 Adalah Apa Setengah akar 2 Dan kurung 1 tambah i Paham ini? Ini baru z 0 Ingatnya Kalau pangka 4 Berarti ada 4 z nya Z 0 Z 1 Z 2 Z 3 Ada 4 Hitung Kalau pangka 4 Ada 4 buah 4 buah Bilangan Kompleks Sampai sini jelas Halo Ya Nah Mulai K nya sama K nya sama dengan 1 Ganti sini Z 1 Adalah sama dengan Kosinus Seperempat pi Tambah setengah Kali 1 Kali pi Tambah i sin Dalam kurung Seperempat pi Tambah setengah Kali K nya ganti 1 Kali pi Ya Jadi K sama dengan 1 Maka Z 1 Sama dengan Kosinus Kita lihat Di atasnya Tadi Seperempat pi Tambah setengah K pi K nya ganti 1 Jadi Seperempat pi Tambah Setengah K pi K nya 1 Kali pi Ini kurung Kerawal Ditambah Isin Ya Agak Hati-hati Hitungnya Seperempat pi Tapi Perempat Sama ya Setengah Ini pi Per 2 Sama enggak Ini pi Per 4 Ya Kalau mau bikin Pi per 4 Boleh nih Supaya hitungnya Mudah Ini Kita Oh ya Ini draw Nya Eraser Ganti Dengan Pi per 4 Draw Eraser Pi per 4 Dia Mengganti Pi per 4 Boleh Ya Jadi ini Z1 Sama dengan Oh ya Ini sama juga Ya Ini ganti Jadi sama Sudutnya Ini boleh Kita ganti Dengan Kosinus Dari pi Per 4 Ditambah Pi Per 2 Ditambah Isin Pi per 4 Ditambah Pi per 2 Nah Kemudian Sudutnya Eh apa Secara ajabar Ini jadikan Per 4 Semua kan Bersama Ini adalah Pi per 4 Ditambah Kalau ini jadi Per 4 Berapa nih Penyebutnya Kali 2 Akibat penyebut Kali 2 Dalam 4 Maka pembilan Kali 2 2pi Sama juga I kali sin Pi per 4 Ditambah Ini juga 2pi per 4 2pi per 4 Kan pi per 2 Sehingga Z1 nya Sama dengan berapa Kosinus Dari Pi tambah 3pi per 4 Ditambah Isin 3pi per 4 Nah Anda tahu Pi itu 140 Tinggal Satunya Sama dengan Apa Halo Kalau mau Jekil jalannya Boleh Sini Itu apa 3 per 4 Kali pi 140 Derajat Boleh Ini kali sin Kalau istimewa Kone istimewa Biar aja Dalam pi 3 per 4 Kali 140 Derajat Berapa Maka J1 Sama dengan Kosinus Ini 45 45 Bagi 4 Eh 140 Derajat Bagi 4 45 Kali 3 135 Derajat Suntutnya Ditambah Ditambah Isin Sama 135 Derajat Nah J1 Sama dengan Kosinus Dari Koran Kedua 135 Di koran Kedua Koran Kedua Adalah 140 Derajat Di Kurang Berapa Sama yang 135 45 Coba 140 Kurang 45 125 Kalau Koran Kedua Bentuknya 140 Min Alpha Koran Kedua Misalnya Sudut Sudut Kan Koran Pertama Alpha Min 140 Derajat Min Alpha Koran Ketiga 140 Derajat Tambah Alpha Koran Keempat 3 Derajat Min Alpha Sudut Tambah I Sin Sama 100 Derajat Koran 45 Derajat Sehingga Z 1 Sama Dengan Apa Ya Di Koran Kedua Kos Negatif Atau Positif Halo Di Koran Kedua Ini Koran Kedua Koran Kedua Koran Kedua Koran Ketiga Koran Keempat Koran Kedua Kos Kos Positif Di 1 4 Di 2 Dan 3 Negatif Negatif Kos Sinus 45 Derajat Tambah Isin Sin Positifnya Koran Kedua Apa Sin Positif Positif Sin itu Positif 1 dan 2 Positif Berarti Positif Sin 45 Derajat Dan Anda Anda Tahu Cos 45 Adalah Setengah Akar 2 Tambah Isin Sama Cos 45 Mas Sin 45 Setengah Akar 2 Kita Keluarkan Setengah Akar 2 Apa Tinggal Setengah K2 Dikeluarkan Tinggal Min 1 Tambah I Atau Ini I Min 1 Terserah Setengah Akar 2 Kali I Min 1 Yang Tadi Boleh Diubah Ini Boleh Diubah Z Nol Adalah Setengah Akar 2 Kali I Plus 1 Boleh I Plus 1 Dibalik Ya Boleh Terserah Jawabnya Gini Atau Gini Belum Selesai Karena Ada 4 Gak Ada 4 Karena Soalnya Jadi Z Pangkat Z Pangkat 4 Ya Z Pangkat 4 Jadi Baru Kita Dapat Z 0 Dan Z 1 Bagaimana Z 2 Bagaimana Z 2 Berarti K 2 Sehingga Z 2 Sama Dengan Kita Lihat Rumusnya Tadi Rumus Terakhirnya Mana Ini 1 4 P Tambah Setengah K P Tambah Isin 1 4 P Tambah Setengah K P Jadi Cosinus 1 4 P Ditambah Setengah K P K Ganti 2 P Ditambah Isin Sama 4 P Ditambah Setengah K P K K K K K K K Z 2 Berapa Cosinus Dari Nah Ini Mau Jadikan Boleh P Per 4 Boleh Ini Coret Setengah 2 1 P Itu Tambah Isin Ini juga Sama P Per 4 Ditambah Setengah Kali 2 1 Kali P P Sebetulnya Kalau kita jumlahkan Ini ada Ini kurung Biasa Ini adalah Apa nih 1 1 1 4 P Halo Halo Ini 10 P Tambah P Kan 1 14 P Atau 5 Ini 4 P Per 4 Kalau Anda Mau Sama Penyebut Begini Cos P Per 4 Ini adalah 4 P Per 4 4 Corek P Penyebutnya Sama Ini juga Isin P Per 4 Ditambah Menjadi 4 Berarti Dikali 4 4 P Dan gitu Tempatnya Corek Kempi Sehingga Z2 Adalah Cosinus Dari 5 P Per 4 Ditambah Isin Isin 5 P Per 4 Nah Anda Sama seperti yang tadi P P nya diganti Dengan Derajat Berapa 5 Per 4 Dikali 140 Derajat Nambah Isin 5 Per 4 Kali 140 Derajat Berapa Cosinus Dari Berapa Ini 45 Ya 80 Bagi 45 Kali Kali 5 Berapa 225 Halo Betul Ya 45 Kali 5 225 Ditambah Isin Sama 225 Nah Ini Letaknya Di Korang Ketiga Korang Ketiga Dari 140 Derajat Sampai Kecil Dari 270 Ya Ya J2 Adalah Karena Korang Ketiga Lebih 180 Kita Ubah Dari 100 Pemuderajat Sorry 100 Pemuderajat Dikurang Eh Ditambah Bukan Kurang 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 Kedua Ya Tadi Ya Betul Ya 180 Tambah 45 Kan 225 Jelas Nggak Ini Korang Ketiga Adalah 100 Z Tambah Alpha Berarti 180 Ditambah 45 Ya Ditambah 45 Ini juga Isin Sama 180 Derajat Ditambah 45 Derajat Nah Di Korang Ketiga Kos Kos Itu Positifnya Di Korang Satu Dan Empat Ingat Sintan Kos Gitu Korang Pertama Selalu Positif Ini Sintan Kos Sintan Positif Di Satu Dan Dua Kos Positif Satu Dan Empat Tangan Silang Satu Dan Tiga Jadi Kos Itu Untuk Kewaran Positif Di Satu Dan Empat Berarti Di Kewaran Ketiga Negatif Jadi Min Kos Sinus 45 Negatif Sintan Sintan Juga Begitu Sintan Anda Lihat Sin Sin Satu Dua Sedangnya Sudutnya Satu Sintan Tambah Empat Lima Korang Ketiga Korang Ketiga Berarti Korang Ketiga Berarti Negatif Min Sin 45 Derajat Jadi Z Dua Adalah Min Setenah Akar Dua Kita Min Kali Plus Min I Sin Sintan 45 Sintan Sintan Akar 2 Ini Kali Min Setengah Akar 2 Boleh Terserah Ini Kali Min Setengah Akar 2 Ditambah Sama Sama Sintan Kalau Dikeluarkan Min Sekar 2 Apa Sintan I I I I I I Terserah Inilah Z 2 Jelas Sampai Sini Halo Jelas Pak Baik Tinggal Satu Lagi K 3 Panjang Jalannya Lumayan Panjang K 3 Bagaimana Kalau K 3 Maka Z K Sama Dengan Apa Kita Lihat Sudutnya Tadi Apa Z N Itu Adalah Dari Apa Di atasnya Z K Adalah Cosinus 94 Pi Tambah Setengah K Pi Tambah Isin 94 Pi Tambah Setengah K Pi Ini Adalah Cosinus Dari Apa 94 Pi Ditambah Setengah K 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 3 Pi Itu Tambah Isin Seper 4 Pi Ditambah Setengah K Pi K K K 3 Pi Sehingga Z Z Z K 3 K 3 Sementara Cosinus Pi Per 4 Ditambah Ini Ini Kalau Karena ini kan 3 pi per 2 nih. Nah nanti sama penyebutnya. Isin. Ini juga. Pi per 4 ditambah. 3 kali pi per 2. Nah sama penyebut ini kali 2. Ini penyebut kali 2 pembilang kali 2. Jk adalah. Kosinus dari. Pi per 4 ditambah. Kalau ini per 4. Berarti penyebut kali 2. Pembilang kali 2. 2 kali 3. 6 pi. 6 pi. Tambah isin. Sudutnya sama ya. Pi per 4 ditambah. 6 pi per 4. Ini enak istimewa. Eh sudut biasa aja. 6 pi per 4. Nah kita jumlakan. Sehingga Z3 adalah. Kosinus dari. 7 pi per 4. Ditambah. 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 Isin. 7 pi per 4. Nah sama jalannya tadi. Kalau menghitung itunya. Kalau istimewa. Ini maka kita. 7 pi per 4. Dikali 120 derajat. Ditambah isin. 7 pi per 4. Dikali 120 derajat. Sehingga Z3 berapa? Z3 adalah. Cosinus dari. Nah ini 45. Sapa menerjad bagi 4. 45 derajat. Kali 7 berapa? 7 kali 5. 35. Men 3. 7 kali 3. 21. 200. Nah. Sudah enak? 7 kali 5. 300. 35. 7 kali 3. 21. 245 ya? Halo? 45 kali 7 berapa nih? 35. 9. 9. 7 ke 4. Eh sorry salah. 28. 315 ya. 315 sorry. 315. Berarti. 315 ya. Ya. Nah ini kurang ke 4. Tambah isin. 300. Ini istimewa juga. Kurang ke 4. Bentuknya tadi apa? 360 derajat. Dikurang alpha. 360 derajat. Jadi Z3 sama dengan. Cosinus dari. 360. Kurang berapa? Pasti istimewa semua sama. 45 ya. Tambah isin. Ini juga. 360 derajat. Kurang 45. Sehingga Z3 sama dengan. Cosinus. A. Tunggu. Kurang ke 4. Cos positif negatif. Kurang ke 4. Cos 1 dan. 1 dan 4 positif. Jadi. Tetap ya. Di positif. Cosinus 45. Tambah is. I. I. kali sin. Sin positif di kekuatan 1 dan 2. Berarti 4 negatif. 4 negatif. Jadi min sin. 45. Jadi Z3 adalah. Ini setengah akar 2. Ditambah I. Kali min. Setengah akar 2. Dikurangkan setengah akar 2-nya. Dikurangkan setengah. Akar 2-nya. Tinggal 1. Ini awas nih. Dikurangkan setengah akar 2. Menjadi. Min. I. Ya. Inilah. Atau. Ini jangan. Satu kurang I ya. Setengah akar 2. Dikurang. Setengah I akar 2. Sampai sini. Jelas? Jadi. Z0. Z1. Z2. Z3. Ada 4 akar-akarnya. Karena istimewa. Bisa. Kalau tidak istimewa. Biar. Kena aja dalam I. Ini saya. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Halo. Bagaimana kalau. Nah. Contohnya. Kalau ada begini. Z pangkat 3. Z3. Atau. Ya. Nggak apa-apa. Min. Min. 27. Boleh. Kalau kecil. Angkanya. Min. 8. Mungkin. Atau mau diubah ya. Kita ubah yang kecil aja. Min. Min. Apakah ini bisa pakai cara SMP? Kalau kita coba nih. Z pangkat 3. Tambah. 8. Atau. Z pangkat 3. Sama dengan. Akar. Ini bisa. Bisa juga. Bisa ya. Tapi kita. Coba kita belajar yang pakai jalan umum ya. Min. 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 Berarti. J pangkat 3. Sama dengan. 8. Kali. Min. Min. Ingat. Ini nanti R pangkat. R pangkat 3 nya nih. R nggak boleh negatif ya. Jadi min 1. Nah terus ini J pangkat 3 apa? 8. 8 itu 2 pangkat 3. Kali. Nah ini. Min 1. Min 1 itu apa? Real ya. Real berarti cosinus. Sambah isin. Ini sudutnya sama nih. Kita tanya. Cos berapa sama dengan min 1 tadi? Halo. Sambah yang tadi nggak. Cos berapa sama dengan min 1? Halo. Cos berapa sama dengan min 1? Pi. Pi ya. Pi ya. 100 pang derajat ya. Jadi ini sudutnya sama. Nah. Ubah dulu. Ubah dulu sudut tunggal. Jadi kan menjemuk. Jadi apa? 2 pangkat 3 dari Cosinus dari apa? Pi ditambah K kali 2pi. Ditambah isin. Ini sama juga. Sudutnya pi ditambah K kali 2pi. Tutup ya. Nah baru. Berapa ZK? ZK adalah apa? Semuanya 2 pangkat 3. Kali gitu ya. Di kongkurawalat apa nih. Atau masing-masing dah. Ini berpangkat 1 per 3. Dikali cosinus dari pi ditambah. Kalian nih. Berapa nih? K kali 2pi. 2Kpi. Tambah isin. Pi ditambah. 2Kpi. Kurang tutup. Pangkat 1 per 3. Nggak nggak? Ini masing-masing nih. 2 pangkat 3. Pangkat 1 per 3. Ini R-nya nih. Ini sebagai R-nya nanti nih. Ya. 2 pangkat 3. Pangkat 1 per 3. Ini. Ini yang jadi. Menggunakan teorema de Mofre tadi. Yaitu apa? Halo? Teorema de Mofre. Pangkat 3 nih. Nah. Berarti ini ZK berapa? Ini 1 per 3 kali 3. 3 kali 1 per 3. 1 jadi 2. Ini jadi R-nya. Kali. Cosinus. Ini ada R-nya. Tadi nggak ada R ya. Cos. Jadi apa nih? Pi. Pi. Ini nggak usah konggur awal ya. Kulung biasa aja ya. Kulung biasa nih. Kulung biasa nggak. Jadi ini Pi tambah 2 Kpi. Tambah I sin. Oh ya. Ini teorema de Mofre nya. Sepertiganya dikaliin ke. Sudutnya. Betul nggak? Kesudutnya ya. Dikali ke sudutnya. Jadi I kali sin. Sepertiga kali Pi. Ditambah 2 Kpi. Ini teorema de Mofre. Ini teorema de Mofre. Ya ada pangkat seperennya. Pangkat N ya. Pangkat N ya. Sepertiga. Ya. Kali sepertiga ya. Jadi ini JK-nya berapa? 2 dikali. Kosinus. Ini dikali sudutnya. Sepertiga kali Pi. Pi per tiga. Betul ya. Tambah. 2 Kpi. Ditambah I sin. Ini juga Pi per tiga. Tambah 2 Kpi. Eh 2 per tiga. Sorry. Ini kan kasi sepertiga nih. 2 per tiga Kpi. Ini 2 per tiga Kpi. Ya. Hati-hati ya. Sepertiga kali Pi. Tambah sepertiga kali 2 Kpi. Sepertiga kali 2 Kpi. 2 per tiga Kpi. Ini juga. Sudutnya harus sama. Sama ya. Paham nama sini. Halo. Halo. Paham Pak. Ya. Nah baru kita mulai. Kita mulai apa? K sama dengan 0. Berarti J0 berapa? 2 dikali. Kosinus. Pi per tiga. Ditambah 2 per tiga kali. Ini untuk mengkrawal ya. K-nya ganti 0. Ditambah isin. Pi per tiga. Ditambah 2 per tiga kali 0 kali Pi. Nah ini kali 0 habis ya. Ini kali 0. Maksudnya 0. Buka habisnya itu 0. Tinggal lah. J0-nya sama dengan. 2 kali apa? 2 kali. Kos. Pi per tiga. Gitu ya. Tambah isin. Pi per tiga. Nah Pi per tiga berapa? Pi itu 180 bagi tiga kan? Ya. Mungkin. Jadi J0-nya berapa? J0 sama dengan 2 kali. Gitu ya. Kosinus. Pi per tiga. Kosinus. Pi-nya 180 derajat. Per tiga. Ditambah isin. 180 derajat per tiga. Pi per tiga kan? Pi per tiga. Jadi J0-nya berapa? 2 kali. Kosinus 60 derajat. Ditambah isin. 60 derajat. 60 derajat. Anda tahu? Kosinus 60 berapa? Halo? Kosinus 60 adalah setengah. Akar tiga. Jadi. Yang setengah itu sin 30 ya. Tambah I. Sin 60 adalah. Nah, salah. Kosinus 60 setengah. Ya, salah. Ya. Yang setengah ketiga adalah sin 60. Maaf. Ini ada salah. Ya. Jadi kosinus 60 adalah. Ya. Kosinus 60 adalah setengah. Ya. Kosinus 60 adalah setengah. Tambah I. Sin. Nah, ini yang setengah akar tiga. Ini belum kerawal boleh ya. Sehingga J0 sama dengan apa? J0 adalah 2 kali setengah ditambah. Oh, jadi dikaliin ya. Ini dikaliin aja ya. Ya enak? Dikaliin aja. Jadi. Kita kalikan. Dua kali setengah adalah. Satu ya. Juga hilang ya. Kita kalikan aja. Ini harus di. Pencilnya. Ya. Dua kali setengah adalah satu. Dua kali setengah adalah satu. Satu akar tiga. Atau akar tiga kali I. I akar tiga. Inilah Z0-nya. Sudah paham apa-apa disini? Halo. Ini baru Z0. Bagaimana Z1-nya? Sama ya. K sama dengan satu. Maka Z1 sama dengan. Kita lihat yang tadi. Mana ini. Yang kita ganti itu ini ya. Ini yang kita ganti ini. Kosinus pi per tiga. Tambah dua per tiga. Knya ganti satu. Ya. Jadi. Dua kali. Kosinus. Pi per tiga ya. Benar ya. Pi per tiga. Tambah. Dua per tiga. Kapi. Dua. Tambah. Dua per tiga. Knya. Satu. I. Di kongkur awal gitu. Dua per tiga. Dua per tiga. Kapi. Knya satu. Tambah. Isin. Pertama. Pi per tiga. Tambah. Dua per tiga. Knya ganti satu. Pi. Sehingga Z1 adalah. Dua kali. Kosinus. Berapa nih. Pi per tiga. Ditambah. Ini dua pi per tiga. Enak. Halo. Dua pi per tiga. Ditambah. Isin. Sebenarnya bisa langsung ya. Tapi kalau. Pi per tiga. Tambah nih. Dua pi per tiga. Sehingga. Ini hasilnya. Z1 nya apa. Dua kali. Kosinus. Berapa nih. Pi tambah dua pi. Tiga pi. Ya. Pi tambah dua pi. Tiga pi. Tiga pi. Dibagi tiga apa. Pi gak apa ini. Halo. Pi tambah dua pi. Tiga pi. Tiga pi. Ya. Tiga pi. Dibagi tiga. Pi gak nih. Atau ini. Sepertiga pi. Tambah dua per tiga pi. Ya. Pi. Ya sama ya. Tambah isin pi. Isin pi. Sehingga. Kalau kita ganti. Dua kali apa. Kos pi adalah min satu. Tambah isin. Sin pi adalah nol. Hilang ya. Sehingga Z satu adalah. Dua kali min satu. Min dua. Halo. Sampai sini jelas. Jenuh ya. Ini tadi. Modennya panjang-panjang gitu ya. Halo. Jelas Pak. Baik. Kita teruskan lagi. Untuk Z. K sama dengan dua. Ya. K sama dengan dua. Bagaimana? Untuk ya. K sama dengan dua. Maka Z dua apa? Dua kali kosinus. Pi. Per tiga. Ditambah. Dua kapi. K nya. Dua. Kali pi. Itu ya. Ini kurang-kurang warna. Ditambah isin. Isin. Pi per tiga. Ditambah. Ditambah. Dua kapi. K nya dua. K nya dua nih. Kali pi. Kurang tutup. Sehingga Z dua. Sama dengan dua kali. Kosinus. Pi per tiga. Ditambah. Ini berapa? Dua kali dua. Empat pi. Ditambah isin. Pi per tiga. Ditambah empat pi. Eh. Dua per tiga tadi ya. Maaf ya. Dua per tiga kapi ya. Betul ya. Dua per tiga kapi ya. Maaf. Dua per tiga kapi tadi. Di atasnya. Ini. Pi per tiga tambah dua per tiga kapi. Ini ada dua per tiga. Dua per tiga kapi. K nya yang ganti dua. Jadi ini. Empat pi per tiga. Ini juga empat pi per tiga. Ya. Sehingga Z dua adalah. Dua kali. Kosinus. Nah. Satu pi tambah empat pi penyebutnya. Sama tiga. Lima pi ya. Lima pi per tiga. Ditambah isin. Sama. Lima pi per tiga. Sehingga Z dua adalah. Dua dikali. Kosinus. Berapa tuh? Pi itu adalah. Satu sepam puluh. Satu sepam puluh bagi tiga berapa? Enam puluh. Enam puluh kali lima. Tiga ratus. Derajat. Ya. Ini juga sama. Ini tiga ratus derajat. Ini juga. Atau lima kasi sepam puluh berapa? Sembilan ratus. Sembilan ratus bagi tiga. Ya tiga ratus sama ya. Bicara gitu. Oke. Keluarga keempat. Keluarga keempat adalah. Apa? Kosinus dari tiga ratus dan enam puluh derajat kurang berapa? Tiga ratus tuh tiga senam puluh. Tiga senam puluh derajat kurang enam puluh derajat. Enak. Keluarga keempat. Sama nih. Tiga ratus enam puluh derajat dikurang enam puluh derajat. Nah anda tahu sin, eh kosinus di kewaran berapa tadi? Kewaran satu dan dua empat. Positif ya. Satu dan empat positif. Nye empat. Kewaran empat dua dua. Jadi tetap positif. Positif dari kosinus enam puluh derajat. Tetapi untuk sin itu negatif. Sin itu positif di kewaran satu dan dua. Maka ini min sin enam puluh derajat. Nah dua kali kosinus enam puluh adalah setengah. I kali min sin enam puluh adalah setengah akar tiga. Nah kalau ini dikalikan R-nya dua tadi ini R-nya dua. Dua kali setengah adalah satu plus kali min min dua kali setengah adalah satu satu kali akar tiga nah I akar tiga ya. Ini hasilnya I akar I akar tiga. min plus kali min min I min I akar tiga. Ini adalah C2-nya. Sudah tiga ya. Ini kan tadi karena soalnya Z pangkat tiga berarti akarnya ada ada tiga. Sudah paham maksudnya? Halo? Nah ini semewa nggak? Tidak. Bagaimana? Ada yang minta ya? Halo? Tidak ada pertanyaan nih Pak. Tidak ada. Kita periksa. Bisa nggak dengan yang jalan cara SMP? Z pangkat tiga adalah min lapan tadi ya. Soalnya betul ya. Kalau kita lihat. Ini soalnya tadi. Ini. Z pangkat tiga adalah min lapan. Ada yang bisa ada yang nggak bisa. Ini kebetulan bisa nih. Nah ini Z pangkat tiga adalah min lapan. Kalau kita pindahkan Z pangkat tiga tambah ada lapan adalah nol. Z pangkat tiga ya. Z pangkat tiga lapan adalah dua pangkat tiga. Ini kita uraikan. Mesti ingat nggak rumusnya? Kalau A pangkat tiga tambah B pangkat tiga urainya apa? Asalnya A plus B A plus B kuadrat suku pertama A kuadrat kalau ditambah sini kurang sekali bukan dua kali ya. Sekalinya A kali B A B tambah kuadrat kedua kuadrat dari suku kedua B kuadrat. Jadi kita uraikan asalnya Z tambah dua betul nggak? Z pangkat tiga asalnya Z dua pangkat tiga dua Z tambah dua kuadrat suku pertama Z kuadrat kalau ditambah sini kurang hasil kalinya Z kali dua dua Z ditambah kuadrat suku dua tambah empat ya nggak? Dua kuadrat empat Nah Z yang ini yang kita samakan dengan nol ini sama dengan nol ini juga Z kuadrat kurang dua Z tambah empat sama dengan nol berarti Z nolnya Z nolnya adalah min dua ya letaknya tuh Z nol Z satunya bisa balik ini nggak bisa di faktor kebiasa terpaksa pakai rumus ABC ini A nya satu ini B nya min dua ini C nya plus empat A satu B min dua C empat berarti Z setelah nol satu dua kan? Z satu dua apa? Z satu dua adalah min B min B plus minus akar B kuadrat min empat AC ber ber 2A berarti min B B nya min dua plus minus akar B kuadrat min dua kuadrat min empat A nya satu C nya empat ber dua A A nya satu sehingga Z satu dua apa? min min plus dua plus minus akar min dua pangkat dua plus empat min empat kali empat enam belas per dua dua plus minus akar jadi empat kurang min dua belas per dua dua plus minus nah ini akar min ini sama enggak akar akar dua belas kita keluarnya ini sama dengan akar dari empat kali tiga kali min satu betul enggak? per dua jadi dua plus minus akar empat dua akan min satu kali akar tiga per dua nah dua bagi dua satu plus minus dua bagi dua satu Anda tahu akar min satu adalah apa? akar min satu adalah i kali akar tiga enak dua bagi dua satu ini dua bagi dua satu di kubisinya satu 2 bagi dua satu 2 bagi dua plus minus 2 bagi dua satu tinggal i akar tiga ada plus minus ingat nih Z satu dua sehingga Z satunya apa? Z satunya yang plus satu tambah i akar tiga dan Z duanya apa? Z duanya yang negatif min i akar tiga sekarang Anda lihat jawabannya ini kan Z 0 min dua oke satu satu plus satu plus i akar tiga satu kurang i akar tiga coba lihat jawaban yang tadi disini i akar tiga ini ini Z satunya min dua sini ada min dua enggak tadi? halo ada min dua terus ini apa? satu kurang i akar tiga satu lagi satu kurang i akar tiga disini satu tambah i akar tiga jadi min dua satu plus i akar tiga dan satu kurang i akar tiga sama enggak ini? halo? ini ini tanpa menggunakan yang akar-akar dari yang kompleks ya tapi ini cara SMP SMA ya caranya ini kalau tambah kalau ini min sama juga bisa bisa diuraikan juga sama halo? yang faktor ini yang min kan dari sini ini plus jadi min kalau min jadi plus sampai sini jelas sama jawabannya kan? min dua satu plus i akar tiga satu kurang i akar tiga anda lihat sini disini min dua satu plus i akar tiga satu lagi satu kurang i akar tiga sama enggak jawabannya? halo? sama pak sama ya ya berarti sama baik dari tadi nah sekarang pecah selanjutnya soalnya anda bisa selesaikan saya soal nomor satu latihan ya latihan satu misalnya tentukan akar-akar ya tentukan akar-akar persamaan sorry akar-akar persamaan bilangan komplek misalnya j j pangkat tiga adalah min 27 kedua j pangkat 4 eh j pangkat 5 adalah min 32 nah seperti ini ya ini ada 5 ini contohnya gitu ya oke selanjutnya juga ada latihan yang tambahan yang apa di samping ini ada latihan yang lain yang ketiga adalah j pangkat 3 tambah 3 sama dengan 0 j pangkat 4 tambah 16 sama dengan 0 berikutnya j pangkat 8 dikurang 2 j pangkat 4 tambah 1 sama dengan 0 yang terakhir 1 tambah i pangkat 10 nah itu pakai oh ini sudah terjawab ya yang hasilnya berapa tuh 32i ya ini pakai teorema demopera ya j pangkat 10 oke ya ini aja oh ada satu lagi yang ke 7 j pangkat 3 tambah j kuadrat tambah Z tambah 1 sama dengan 0 oke jadi kalau dia ada Z pangkat 3 pasti dia itu apa ada 3 ya 3 Z ini ini Z pangkat 10 ini enggak nah pangkat 8 ini juga ada 8 halo sampai sini jelas sampai sini nah ini cara pemecannya itu kan tadi ini apa nih lalu kita ubah ini jadi apa bisa pakai tinta yang lain merah jadi ini ini kan sama dengan apa nih 27 kali min 1 itu artinya 27 kali min 1 27 itu 3 pangkat 3 min 1 itu cos apa tambah isin apa itu caranya 27 itu kan 27 positif kan 3 pangkat 3 min 1 itu cos apa kena real kena real ini ditambah i kalau mau pakai i ini tambah i jadi ini supaya jadi ya cos cos apa cos cos apa yang sama dengan min 1 halo halo cos cos apa yang sama dengan min 1 cos p ya kan real ini real ya sehingga ini nama sudah sama tapi kalau ini gimana nah ini sama dengan apa 32 kali min i hati-hati ini min i 32 kali min i 32 itu 2 pangkat 5 ya nah terus min i itu sama enggak dengan apa min i itu sama dengan i kali min 1 enggak min i kan i kali min 1 kan rumusnya ya berarti ini 2 pangkat 5 kali cos cos apa tambah i kali sin apa nah tambah i ada i ini i kali sin apa sin apa sama dengan min 1 itu tanya sin apa sama dengan min 1 halo sin apa sama dengan min 1 sin berapa sama dengan min 1 270 ya 270 itu adalah 3 pi per 2 betul enggak 3 pi per 2 pi per 2 kan pi per 2 adalah 190 derajat 180 bagi 2 90 kali 3 270 derajat betul 270 ini adalah 3 pi per 2 atau 270 derajat betul nah ini jubah j pangkat 3 adalah min 3 itu sama juga ini 3 kali min 1 3 kali min 1 ini real ya bukan imaginar cosinus apa tambah isin apa nah min 1 sama tadi itu kan cos berapa hasilnya min 1 ini ada i nya kan ini adalah 100 pangkat atau pi radian ini pi radian 180 derajat ya ini juga sama setiap pangkat 4 adalah min 16 16 kali min 1 16 adalah 2 pangkat 4 karena ini real real berarti ini cosinus apa tambah isin apa min 1 min 1 itu cosinus berapa min 1 pi ya berarti ini pi ini pi sama nah kalau ini faktor biasa ini pakai apa ini ini bisa diuraikan jadi apa ini ini kan gak halo ini sudut apa namanya urainnya ini adalah j pangkat 2 ini j pangkat sorry j pangkat 4 pangkat 2 kan j pangkat 4 berarti ini asalnya j pangkat 4 ini min 1 ini 1 pangkat kurung pangkat 2 sama gak 2 pangkat 2 kan j pangkat 4 min 1 pangkat 2 apa ya kawarat suku utama j pangkat 4 di pangkat 2 j pangkat 8 ya j pangkat 8 2 kalinya min 2 kali j pangkat 4 tambah kawarat suku kedua plus 1 min 1 pangkat 2 plus 1 kan kalau ini kita misalkan dengan Z jadi Z pangkat 10 ini sudah pernah terangkan Z nya adalah 1 plus I kalau ini juga kurung 2 2 kalau kita kurung 2 2 jadi apa nih Z pangkat 3 tambah Z kuadrat Z plus 1 ini kita faktorkan keluarkan ada yang sama gak Z kuadrat dikeluarkan tinggal Z pangkat 3 dibagi Z kuadrat Z kuadrat keluarkan Z 1 tambah Z plus 1 sama dengan 0 yang sama Z plus 1 nya keluarkan Z plus 1 nya dikali Z kuadrat plus 1 kan gak Z plus 1 dikeluarkan tinggal Z kuadrat Z plus 1 dikeluarkan Z plus 1 tinggal 1 masing-masing 0 ini 0 sama dengan min 1 ini 0 ini Z plus 1 sama dengan 0 Z kuadrat tambah 1 sama dengan 0 berarti ini Z apa Z 0 nya min 1 ini apa Z kuadrat adalah min 1 ini seperti yang tadi ya kerjakan lagi gitu sudah tahu cara pemecahannya halo yang merah itu cara pemecahannya halo ini soal latihan anda ya halo kok diam aja iya pak sudah jenuh waktunya anda full ya kalau di kuliah yang yang reguler yang bukan aso itu 4 SK itu adalah 2 jam berarti 120 menit anda 200 menit 4 SK itu 200 menit berarti nanti waktunya adalah ini baru 1 shift ya 100 menit nge-shift keduanya 100 menit lagi kita set any question eh sorry kok bisa ilang 1 2 1 2 2 2 3 6 6 6 6 7 6 7 7 7 Ada apa tanyaan Mas ini Halo Sampai sini tidak ada Oke Ya memang Sebetulnya yang diajak Umum itu ada yang tidak bisa Dipaktorkan secara Cara di SMP maupun cara di SMA Ya mau tak mau kita gunakan Jalan umum tetapi kalau bisa Dengan cara Biasa ya cara SMP SMA silahkan aja itu Sebenarnya tujuannya itu kita pelajari Bentuk yang tidak istimewa Kalau yang istimewa Ini istimewa D pangkat 3 Ini maka Z Ini di faktorkan diuraikan D pangkat 3 tambah 27 sama dengan 0 Dia pangkat 3 tambah 3 pangkat 3 Tambah dengan 0 Ini secara di SMP Diuraikan yang dulu apa A pangkat 3 tambah B pangkat 3 A tambah B dalam kurung Dalam kurung Warat suku pertama A kuadrat Kalau tambah jadi kurang Dua kalinya Ya Dua Dua kalinya Di 2AB Tambah Kodrat suku 2 B kuadrat Ya Jadi Untuk belajar ini Jangan tahu Bisa dengan cara SMP SMA Ada yang bisa Ada yang tidak bisa Yang tidak bisa itulah Yang kita pakai Dengan Cara Akar-akar dari persamaan Dengan komplek Z Z pangka N Kalau ini kan Memfaktorkan Nah ini baru dikerjakan pakai Cara itu Bisa cara cepat Yang mahasiswa Ada yang mau tanya Yang para mahasiswa Halo Ya kita kerjakan nih Sampai selesai yang ini Ya Si berikutnya Kita mulai dengan topik baru Adalah Kesamaan Differential Biasa Atau sebut ODE Ordinary Differential Equations Ya Any questions For everybody Ada pertanyaan dari Para mahasiswi Dan mahasiswa Halo Masiswi Kok diam aja nih Belum pak Belum ada pertanyaan Cukup jelas gak Penjelasannya Ya coba dikerjakan nih Sebagai latihan anda Ya Tinggal 5 menit 5 menit 5 menit kita pakai untuk Anda latihan Nanti kalau gak selesai Diselesaikan di rumah ya Jangan lupa Jangan lupa dikirim Di akhir semester Ya Untuk tugas Assignment Ya Tugas mandiri anda Setelah jam 3 Kita istirahat 20 menit Lalu kita lanjutkan dengan Sip Keempat ya Sip keempat tuh Yang jam keduanya Dari soal-soal yang Tujuh ini Ada yang mau tanya gak Cara pemecahannya Saya udah jelaskan Selintas Permisi pak Ya silahkan Nomor apa Nomor 2 Ya Itu 32 I nya itu Dari mana ya Pak Saya masih Anda ingat Di depannya itu adalah R pangka N Atau apa ya Jadi R Jari-jari gak mungkin negatif Maka 32 nya kita keluarkan Dengan min I Jelas nah pas sana Kenapa 32 kali min I 32 ini yang sebagai R R pangka N nya Iya kan Nah kemudian Min I adalah I kali min 1 gak 32 itu kan 2 pangka 5 Iya kan Terus Min I Min I I kali min 1 gak I kali min 1 Nah Min I ini Yang berasal di dalam rumus yang Kos Sudut apa Kos teta Tambah isin teta Kos apa Tambah isin teta Nah karena ini I Ini disini Tambah I Ini kan plus nih Plus I Sin apa Sin apa Disini yang menentukan Bukan di kos nya Tapi Ada I nya Ada I nya berarti disin nya Sin sudut berapa Yang hasilnya min 1 Kita tahu jawabannya 270 derajat Betul gak Jawabannya adalah 270 derajat Atau Yang kata lain Dalam radian 3P Per 2 radian Yang sama dengan 3P Per 2 radian Ya Tahan sedari Sedari yang tanya Maaf pak Saya masih bingung Kenapa dikali I Tapi Atasnya Yang nomor 1 itu Tidak dikali I Yang di atas Tidak mengandung I Nah ini sedikit Bentuk Z itu kan Rumusnya apa R Dalam kurung Cos theta Tambah Isin theta Sama ini Tanya Jadi kalau misalnya Yang Z nya tadinya Saya tahu Aslinya berapa tadi 32i 32 Min 32i Halo Sama nama ini Ini terjemahan Ini R nya 32 Tulis disini Terus disini Diuraikan sini Yang ada sini Min I Min I itu sama Plus I Kali Min 1 Halo Tetapi Disini Nggak ada Nggak ada tuh 0 Nggak Nangkap maksudnya Ini nangkap Nggak maksudnya Min 32i 32 itu positif Karena R itu Nggak mungkin negatif Kemudian Min I itu Adanya plus I Kali Min 1 Si cos Nggak ada Berarti norm Berarti kita kerjakan Yang ada I nya Ini Nah ini Kita terjemahkan 32 itu 2 pangkat 5 Ini cos Apa Tambah Isin apa Sorry Isin apa Ya Ya I Sin apa Nah Karena Sini adalah Yang I nya Kan I itu ya I kali Min 1 Min 1 itu Sinus berapa Sinus berapa Sama dengan Min 1 Anda jawab 270 Sudut Nggak Sudut Nah Ini yang kita kerjakan Sin nya Karena dari I Karena ada I nya Kalau Anda I cos Cos nya yang kita tanya Cos berapa Nah sudutnya sama nih Kalau ini 270 Ini 270 Baru ini terjemahkan Dalam radian Ini adalah 3 pi per 2 radian Tambah I Sin 270 Eh sorry 3 pi per 2 radian Sinus dari 3 pi per 2 radian Sudah menangkap maksudnya Halo Ya paham Pak Paham ya caranya Nah kalau misalnya Tadi Z Misalnya Tadi kan Z adalah R kali Cosinus Theta Tambah isin Theta Ini rumus Bilangan komplek Dalam koordinat Polar Nah seandainya Diketahui Yang ini adalah Di soal latin Anda Misalnya disini Contohnya mana Eh Disini Min 27 Min 27 ya Nah Kita tulis ini Min 27 Nah kalau Min 27 Ini sama enggak 27 Min 27 27 kali min 1 enggak 27 kali min 1 enggak Halo Min 1 Konstan Enggak ada I nya Kalau enggak ada disini I nya berarti ini I kali 0 Itu artinya Kalau enggak ada I nya Berarti plus I kali 0 I kali 0 ya Nah Tapi kuncinya Yang min 1 ini kuncinya Cosnya Jadi berarti ini adalah 27 Kali Cosinus berapa Min 1 Ditambah Isin berapa Aslinya 0 Eh 0 ini pasti mengikuti Yang sudut yang di min 1 Kuncinya itu aja Ini enggak Kita lihat nanti Sama aja Cosinus berapa Min 1 Pi kan jawabnya kan Eh Atau anda jawabnya dulu Pakai derajat dulu Cos berapa Sama dengan min 1 180 derajat Berarti sudut ini sama Kalau yang 180 Ini juga 180 180 derajat Paham ya Min 1 ini Min 1 ini Cosinus berapa 180 derajat Tambah I Kali 0 Karena I nya enggak ada disini Enggak ada I Berarti I kali 0 I kali 0 kan 0 Ya Nah ini Isin Sama sudutnya 180 Baru terjemahkan Ini 3 pangkat 3 Cosinus dari Pi Enggak Transponasi adalah Pi radian Tambah I Sin Pi radian Kalau anda Hitung Sin Pi adalah 0 0 kali I 0 Cos pi adalah Min 1 Min 1 kali 27 Min 27 Jelas Cara pemecahannya Halo Jelas pak Jelas sekarang ya Tadi saya Mungkin Langsung motong gitu ya Tapi ini Jelas ya Ini rincian sekali Ya Sudah dirinci Di kuncinya Kalau ada I Di I Yang masalah I nya Sin berapa Kalau anda ada I Berarti di cos nya Cos itu konstan Nggak ada I nya Cos berapa Sada dengan min 1 Cos berapa Sama Ini kalau sini Bukan cos Sin berapa Sada dengan min 1 Ya Yang lain ada yang bertanya Halo Oh sudah lewat 3 menit ya Oke Kita istirahat dulu ya Kita istirahat dulu Ini sudah saya save Berarti kita Ini sudah Kita save dulu ya Sudah Ini kita Close Stop Recording Sudah stop Sudah stop recording Kita tutup dulu ya Sudah tahu ya Halo Halo Ya selamat menikmati